Namai sejahtera Allah yang melangkaui segala akal Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian Dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Shalom Horas untuk kita semua Karena masih dalam suasana tahun baru Saya dari HKBP Waru mengucapkan Selamat tahun baru Mahathita Saluhutna Firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini Dalam minggu ketiga setelah Epipanias Diambil dari Yunus pasal yang ketiga Dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10 Yunus pasal yang ketiga Mari kita membaca secara bergantian Pertobatan Niniwe Datanglah firman Tuhan kepada Yunus Untuk kedua kalinya Demikian Bersiaplah Yunus Lalu pergi ke Niniwe Sesuai dengan firman Allah Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya Tiga hari perjalanan luasnya Orang Niniwe Orang Niniwe Percaya kepada Allah Lalu mereka Mengumumkan puasa Dan mereka Baik orang dewasa Maupun anak-anak Mengenakan kain kabung Lalu atas perintah Raja Dan para pembesarnya Orang memaklumkan Dan mengatakan di Niniwe demikian Manusia dan ternak Lembu sapi Dan kambing domba Tidak boleh makan apa-apa Tidak boleh makan rumput Dan tidak boleh minum air Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik Dan menyesal Serta berpaling dari mukarnya Yang bernyala-nyala itu Sehingga kita tidak binasa Demikianlah firman Tuhan Demikianlah firman Tuhan Kita semua pasti telah mengetahui Kisah tentang Yunus Saya sendiri ketika masih sekolah minggu Salah satu kisah yang saya suka Adalah kisah tentang Yunus Kalau saya sekolah minggu dahulu Saya selalu ingat guru sekolah minggu itu Menceritakan Siapa Yunus Lalu kemudian dia Berlayar dibuang ke laut Lalu kemudian ada seekor ikan yang memakan dia Tetapi dia tidak mati Dia tidak mati Dan dia berdoa di dalam perut ikan itu Saya dulu berpikir Sebesar apa ya ikan itu Yang bisa memakan Yunus Dan Yunus tidak mati di dalamnya Ini luar biasa Peristiwa yang betul-betul Luar biasa Dan hari ini Firman Tuhan mengambil topik Kemurahan Allah Yang menyelamatkan Kalau kita lihat dalam kisah Yunus ini Maka kita akan melihat Sebuah realita Bahwa Allah mengasihi setiap manusia Amin Tuhan mengasihi setiap manusia Nah Ketika Yunus diperintahkan oleh Tuhan Untuk pergi ke Niniwe Memang Kalau kita baca dalam kitab Yunus ini Pasal yang pertama Tidak diberitahukan Apa yang ingin dikasih tahu oleh Tuhan Kepada Yunus Dalam Yunus pasal yang pertama Tuhan hanya mengatakan Bangunlah Pergilah ke Niniwe Kota yang besar itu Berserulah terhadap mereka Karena kejahatannya telah sampai Kepadaku Kata berserulah kepada mereka Tidak dijelaskan dalam Yunus ini Apa yang diserukan Tuhan kepada Yunus untuk disampaikan kepada kota Niniwe Lalu kemudian Yunus melarikan diri Dan ketika dia melarikan diri Dia ditegur oleh Tuhan melalui badai Dan akhirnya dia Dijatuhkan melalui undi Dan dimakan oleh ikan Dan kemudian Dia mengucap syukur atas Atas keselamatannya di dalam perut ikan Ketika dia dimuntahkan Masuklah kita sekarang ke turpu kita Firman Tuhan hari ini Datanglah firman Tuhan Untuk yang kedua kalinya Tuhan mengatakan Pergilah ke Niniwe Kota yang besar itu Dan sampaikanlah kepadanya Seruan yang kufirmankan kepadamu Nah di Yunus pasal yang ketiga ini Kita melihat Apa yang diserukan Tuhan kepada Yunus Ketika Yunus masuk ke dalam kota Sehari perjalanan jauhnya Kalau dikatakan disini Niniwe itu luasnya Tiga kali perjalanan jauhnya Itu berarti luas sekali Satu hari perjalanan Dalam tradisi Israel Satu kali 24 jam Berarti kalau tiga hari Tiga kali 24 jam Betapa luasnya Kota itu Dan disinilah Kita melihat Empat puluh hari lagi Maka Niniwe Akan ditunggang balikan Empat puluh hari lagi Hanya itu Yang disampaikan oleh Yunus Tidak ada yang lain Hanya empat puluh hari lagi Maka Niniwe Akan ditunggang balikan Nah ini Ketika Yunus Mengucapkan itu Di kota Niniwe Lalu apa yang terjadi Disini Responnya Orang Niniwe Percaya Kepada Allah Lalu mereka Mengumumkan Puasa Dan mereka Menyelubungkan Kain kabung Di atas kepala mereka Jadi respon yang pertama Percaya Kepada Allah Ketika Yunus Dia begitu kaya Lalu kemudian Dia menderita Luar biasa Apa yang terjadi Dia Menyelimuti dirinya Dengan abu Memakai kain Kabung Nah tanda Salah satu Pertobatan Dalam tradisi Timur Tengah Adalah seperti itu Bapak Ibu Yang terkasih Lalu kemudian Itu menyebar Kepada Raja Lalu Raja Memaklumkan Agar semua Berpuasa Bukan hanya manusia Tetapi juga ikut Ternaknya Ini apa artinya Kenapa ikut Ternaknya Kenapa ikut Sapinya Rupanya Menurut ahli Seorang teolog Seorang Antropologi Di Jerman Dia mengatakan Dalam bukunya Ancient Israel Dia mengatakan Mengapa ikut Sapi Mengapa ikut Dombanya Mengapa ikut Karena mereka Juga menginginkan Bahwa Domba dan sapi Itu Haruslah Menjadi Persembahan Yang harum Bagi Tuhan Sehingga mereka Juga diikutkan Dalam Pertobatan Dan mereka Pun tidak makan Apa-apa Bapak Ibu Yang terkasih Ketika itu Juga Ketika mereka Dilihat oleh Tuhan Mereka Sungguh-sungguh Bertobat Ketika mereka Sudah Sungguh-sungguh Bertobat Tuhan Membatalkan Rencananya Seharusnya Tuhan Menunggang Balikan Iniwe Tetapi Karena Dilihatnya Ada Perubahan Maka Tidak Jadi Lalu Apa refleksi Kita dari Cerita ini Apa refleksi Kita dari Kisah Ini Kisah Nah Yunus Yang datang Kekota Niniwe Bapak Ibu Yang terkasih Yang pertama Yang bisa kita Lihat dari sini Adalah Tuhan Mengasihi Umat manusia Nah Kalau Tuhan Mengasihi Umat manusia Yang berdosa Ini Lalu Coba kita Bandingkan Dengan diri kita Kalau ada Orang yang Jahat sama kita Kalau ada Orang yang Menyakiti Hati kita Kalau ada Orang yang Menghianati kita Apa Respon kita Ah Matilah itu Ah Kusumpailah ini Kusumpai itu Pasti itu Respon kita Sama dengan Yunus Dia sangat Kesal Kalau kita baca Dalam Yunus 4 Ayat 1 Hal itu Sangat Mengesalkan Hati Yunus Selalu Marahlah Ia Dia marah Kenapa sih Tuhan Mau berbaik hati Sama Ini Ini Kejahatannya Luar biasa Kok bisa Begitu Bukankah Kita Seperti itu Ah Kusumpailah Begini Kusumpailah Begitu Kan itu yang terjadi Seringkali Begitu Tetapi Tuhan Tidak menginginkan Kematian Orang pasik Tuhan menginginkan Pertobatannya Makanya Selagi Hidup Disitulah Tuhan tetap Mengasihi Kita Tuhan Masih Menantikan Pertobatan Kita Tuhan Masih Menantikan Seperti Apa Kenyan Kita Mau Berubah Disinilah Terlihat Kalau Sudah Meninggal Tidak Ada Lagi Artinya Tidak Ada Lagi Artinya Jadi Itu Yang Pertama Bahwa Tuhan Mengasihi Umat Manusia Yang Berdosa Tuhan Mengasihi Saya Saudara Saudara Bapak Ibu Mungkin Saat Ini Kita Berdosa Mungkin Saat Ini Kita Sudah Melakukan Kejahatan Tapi Tuhan Tetap Mengasihi Kita Ini Luar Biasa Kemurahan Allah Untuk Kita Tuhan Mengasihi Kita Yang Kedua Disinilah Apakah Apakah Kita Masih Terlena Dengan Kejahatan Yang Kita Perbuat Apakah Kita Masih Kita Terlena Dengan Segala Kejahatan Kejahatan Yang Sudah Kita Buat Yang Menguntungkan Diri Kita Kalau Kita Masih Terlena Dengan Segala Kejahatan Kita Ingatlah Masih Ada Waktu Untuk Bertobat Masih Ada Waktu Untuk Menyerahkan Diri Kepada Tuhan Bapak Ibu Yang Terkasih Saya Ingat Sewaktu Kami Ke Aceh Tahun 2003 Atau 2004 Itu Waktu Tsunami Aceh Kami Ada Empat Orang Dari Kampus Sekolah Tinggi Teologi Jakarta Empat Orang Kami Ke Aceh Untuk Membuka Posko Di Sana Untuk Menampung Segala Bantuan Dari Gerja Ataupun Dari Jemaat Yang Ada Di Jakarta Sewaktu Di Melabo Saya Bertemu Dengan Seorang Tionghoa Dan Orang Tionghoa Ini Dia Kehilangan Pabriknya Anaknya Tiga Istrinya Lalu Dia Kehilangan Mobilnya Dia Kehilangan Karyawan Karyawannya Di Melabo Dan Saat itu Dia Sudah Sangat Stres Dia Sudah Prustasi Dia Bergumul Selama Dia Bergumul Waktu itu Selama Satu Minggu Untuk Bisa Memenangkan Prustasinya Apa Yang Dia Bilang Ke saya Waktu itu Dia Bilang Begini Kalau Tuhan Masih Menginginkan Saya Hidup Berarti Tuhan Masih Menginginkan Saya Berbuat 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 Bagi Sesama Itu Dia Bila Saya Terkejut Disitu Lalu Kenapa Bapak Bapak Bila Seperti Itu Apa Dia Bilang Dulu Ketika Istrinya Tiga Anaknya Masih Hidup Mereka Yang Justru Mengingatkan Kepada Beliau Ini Untuk Selalu Beribadah Untuk Selalu Dekat Sama Tuhan Tapi Dia Selalu Menghiraukan Dan Mengabaikan Ketika Mereka Sudah Tiada Barulah Terasa Bagaimana Kehadiran Mereka Dahulu Seperti Itu Nah Kalau Saat Ini Kita Masih Terlena Dengan Segala Kejahatan Kita Mari Bertoba Makanya Kalau Kata Firman Tuhan Di Dalam Nats Ini Dikatakan Begit Kalaupun Merah Dosamu Seperti Kirmizi Akan Putih Seperti Bulu Domba Ini Bahwa Selalu Saja Ada Pertobatan Selalu Saja Ada Kemurahan Tuhan Jadi Jangan Takut Jadi Kalaupun Saat Ini Kita Masih Hidup Itu Tuhan Masih Memberikan Kesempatan Untuk Kita Amin Masih Memberikan Kesempatan Untuk Kita Berbuat Kebaikan Masih Memberikan Kesempatan Agar Kita Memuliakan Tuhan Melalui Hidup Kita Karenanya Hidup Ini Adalah Kesempatan Itu sangat-sangat Berarti Buat Kita Mari Kita Nyanyikan Lagu Satu Dua Hidup Ini Adalah Pertempatan Tuhan Hidup Hidup Ini Untuk Mengayani Tuhan Jangan Sia-siakan Waktu Yang Tuhan Beri Hidup Ini Harus Jadi Berkah Oh Tuhan pakailah hidupku selagi aku masih kuat Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi hidup ini sudah jadi berkah Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus jadilah berkat Tetaplah berdoa kepada Tuhan dan tetaplah kuat dalam segala hal Dalam masa pandemik ini tetaplah berdoa kepada Tuhan Sering kali kita berdoa kalau sudah dalam keadaan yang terpepet Saya teringat dengan gempa kemarin ketika gempa orang lupa untuk berdoa Tapi ketika gempa hanya 10 detik langsung orang berdoa memohon keselamatan Karena itulah selagi kita hidup selagi kita masih diberikan kesempatan ini Mari kita melakukan pertobatan kepada Tuhan Lakukan yang terbaik untuk kemuliaan Bapak Amin Mari kita berdoa Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firmanmu hari ini Engkau sungguh baik Tuhan untuk kami Di dalam kemurahanmu ya Bapak Engkau mengasihi kami orang berdosa ini Bapak Inilah kami semua Jemaat Hagabipis Sidoarjo Yang datang kepadamu Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas Telah kami dengar sebagian dari firmanmu ya Tuhan Sebagaimana engkau mengasihi orang iniwe untuk bertobat Demikian juga dengan kami ya Tuhan Engkau tidak menginginkan kematian kami Tetapi engkau menginginkan pertobatan dari kami Bapak yang baik inilah kami semua Kuatkan kami Tuhan Kalaupun kami masih hidup di dunia ini Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Itu semua karena kasih anugerahmu belaka untuk kami Itu karena kami masih diberikan kesempatan untuk melakukan yang terbaik Untuk memuliakan engkau dalam hidup kami Ampuni segala kesalahan kami ya Bapak Dalam segala hal Dan biarlah Tuhan Yesus engkau memberkati pribadi lepas pribadi Keluarga lepas keluarga Bapak biarlah hidup ini Yang adalah kesempatan ini kami pakai untuk memuliakanmu Tuhan kami berdoa untuk jemaat yang mungkin terkena COVID-19 Bapak pulihkan mereka Bapak sembuhkan mereka Demikian juga kalau mereka menertai penyakit yang lain Tuhan yang memulihkan Tuhan Yesus kami juga berdoa Untuk membangunan gereja KBP Sidoarjo ini Berkati jemaat Berkati perhalado Berkati uluan huria kami Pendeta Maradona Sibagariang Kiranya Tuhan Yesus yang selalu menyatukan kami semua Dalam satu visi bersama Untuk memuliakanmu Tuhan Saling mengasihi Saling membantu diantara kami Dan juga saling menguatkan Bapak yang baik Kami juga mendoakan Tuhan jemaatmu yang merulang tahun hari ini Kei Firs Hamunangan Mani Huruk Yang kesembilan tahun Tepat hari ini Bapak berkati beliau Bapak Berikan kesehatan Dan juga berkati studinya Biarlah Tuhan Harapan dan masa depannya Menjadi cerah Di tanganmu Demikian juga dengan yang merulang tahun Sepanjang Minggu ini Tuhan yang memberkati mereka Memberikan umur panjang dan kesehatan Terima kasih ya Bapak Pimpin kami semua Dalam nama Tuhan Yesus Kami menyerahkan hidup kami Amin Selamat menikmati